Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa rangkaian peringatan Hari Teri Suci Waisak 2023 ditutup dengan pelepasan ribuan lampion dari halaman Candi Borobudur. Pelepasan lampion ini berlangsung meriah dan menjadi daya tarik wisata. Pelepasan lampion digelar sebagai penutup rangkaian Hari Teri Suci Waisak 2023. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah menteri turut melepas lampion untuk meramaikan rangkaian peringatan Hari Teri Suci Waisak 2023. Turut hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Candi Borobudur adalah aset tak ternilai sehingga Borobudur tidak hanya sekedar tempat wisata melainkan juga memiliki nilai spiritual dan pendidikan serta sejarah. Sekitar Borobudur, Magelang ini semua dilihat ekonomi ini terasa. Hotel-hotel penuh terpesan, homestay, balkon desk, UMKM, produk-produknya juga laku terjual. Ini yang sangat kita syukuri dan mudah-mudahan ini akan menggilihatkan kembali ekonomi dalam target kita penciptaan pasca pandemi 4,4 juta lapang kerja baru di tahun 2024. Pelepasan Lampion ditujukan untuk menjadi simbol dalam merajut tenun kebangsaan dan persatuan antarumat beragama. Dan kita coba membayangkan, kalau lah sebagian umat beragama, mobil khusus, saudara-saudara kita dari Buddhis bisa beribadah di sini, tentu itu sesuatu yang dinantikan. Diharapkan dengan pelepasan Lampion yang diikuti dari berbagai kalangan, budaya toleransi yang ditunjukkan dalam peran Waisak perlu terus dipupuk untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edy Suriana, TV One, mengabarkan.